Realme Indonesia melengkapi Realme 13 series dengan menghadirkan Realme 13 5G series. Ada dua model yang mengisi seri ini, yakni Realme 13 5G dan Realme 13 Plus 5G. Ponsel yang disebutkan kedua hadir sebagai penerus dari Realme 12 Plus 5G. Meski harganya tak jauh berbeda dari sebelumnya, Realme 13 Plus 5G dibekali dengan peningkatan menarik. Realme 13 Plus 5G juga diklaim menjadi salah satu HP gaming terbaik yang ada di kelasnya. HP ini menawarkan performa, konsistensi, kenyamanan, dan durasi bermain game yang cukup baik. Nah berikut ini kelebihan dan kekurangan Realme 13 Plus 5G yang sudah admin rangkuk. Sebagai HP kelas menengah yang menawarkan performa gaming tinggi, Realme 13 Plus 5G dibekali dengan chipset unggulan yaitu Dimensity 7300 NRG. Chipset ini menggunakan proses fabrikasi 4 nanometer yang sangat sempit setara dengan chipset lain di kelas harganya. Untuk arsitekturnya, Dimensity 7300 NRG dibangun dengan 8 inti prosesor yang mencakup 4 unik performa Cortex-A78 dengan kecepatan 2,5 GHz serta 4 inti Himadea Cortex-A55 berkecepatan 2,6 GHz. Pengolah grafisnya menggunakan Mali-G615MJ2. Realme 13 Plus 5G juga diklaim menjadi HP pertama yang mendapatkan sertifikasi Light Frame Mobile Gaming. Sertifikasi ini diberikan oleh German TV SUD setelah melewati berbagai pengujian performa terutama saat bermain game. Salah satu fitur yang memperkuat Realme 13 Plus 5G ini sebagai HP gaming adalah adanya fitur GT Mode. Fitur ini mampu membuka performa tertinggi sang HP dan mendekati HP gaming flagship milik Realme yakni Realme GT6. Demi menjaga performa yang dihasilkan, Realme 13 Plus 5G juga dibekali dengan kapasitas memori lega. HP ini menggunakan standar penyimpanan UFS 3.1 dengan kapasitas 128GB atau 256GB. Ada pun RAM-nya menggunakan standar LPDDR4X dengan kapasitas 8 atau 12GB. Hal yang membuatnya menarik adalah adanya fitur Dynamic RAM untuk memperluas kapasitas RAM-nya, bukan 6 atau 8GB. HP ini bisa memperluas hingga 14GB. Dengan begitu, Anda bisa menikmati total kapasitas RAM sampai 26GB. Luas kapasitas RAM sebuah HP akan membuat performa berjalan lebih optimal dan bertahan lama, Realme juga mengklaim bahwa Realme 13 Plus 5G bisa membiarkan sampai 32 aplikasi aktif di latar belakang. Realme 13 Plus 5G juga menyediakan slot microSD untuk memperluas kapasitas memorinya. Sayangnya slot ini bersifat hybrid. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh serta chipset dengan efisiensi daya tinggi, Realme 13 Plus 5G mampu bertahan seharian penuh, tentu pada penggunaan normal. Ditambah dengan Ultra Fast Charging 80W, HP ini diklaim hanya perlu mengisi daya selama 5 menit untuk dipakai gaming selama sejam. Menerainya kecepatan pengisian daya yang dimiliki Realme 13 Plus 5G juga merupakan sebuah peningkatan. Generasi sebelumnya yakni Realme 12 Plus 5G hanya dibekali Fast Charging 67W. Dengan Ultra Flash Charging 80W yang disematkan, Realme 13 Plus 5G diklaim bisa mengisi daya 50% dalam kurun waktu 19 menit. Satu hal yang patut diapresiasi dari Realme 13 Plus 5G adalah masih menyematkan charger dalam kotak penjualannya. Realme 13 Plus 5G memiliki layar yang ukurannya cukup luas jadi 6,67 inci berpanel OLED. Ukuran layarnya makin terasa luas karena bezelnya cukup tipis di sekelilingnya. HP ini memiliki rasio kelayar kebadi mencapai 88,9%. Untuk memberikan kenyamanan saat bermultimedia, ponsel Realme 13 Plus 5G ini sudah dibekali dengan fitur unggulan. Mulai dari resolusi Full HD+, HDR 10 Plus, HDR Image Support, dan reproduksi warna yang kaya. Anda juga bisa bebas menggunakan HP ini termasuk di luar ruangan berkat kecerahan layar yang sampai 2000 nits. Selain itu, Realme juga menawarkan fitur eksklusifnya seperti Pro HDR Display, Protective Film Touch, dan AI Protection. Fitur ini membuat mata Anda tetap merasa nyaman saat menggunakan HP dalam kurun waktu yang cukup lama. Realme 13 Plus 5G dibekali dengan kemampuan stereo speaker yang sudah cukup baik. Speakernya sudah menggunakan teknologi berbasis Hi-Res dengan Dolby Atmos dan Encopassing Sound. Selain itu, Realme 13 Plus 5G juga masih tetap mempertahankan port audio jack 3,5 mm di bodinya. Hal ini membuat Anda bisa dengan mudah menyambungkan earphone berkabel. Realme 13 Plus 5G bisa dibilang jadi salah satu HP dengan konektivitas dan sensor yang lengkap. HP ini bahkan sudah memiliki WiFi 6 dual band, Bluetooth 5.4. Jenis WiFi yang digunakan ini tentu sudah cukup baru. Kemudian, port USB yang digunakan juga sudah Type-C, sayangnya masih dalam versi 2.0. Di sisi lain, tentu saja Realme 13 Plus 5G sudah dibekali dengan fitur konektivitas lain seperti NFC multifungsi. Bahkan Anda bisa menemukan IR Blaster yang biasanya hanya dibawa oleh HP pesutan Xiaomi. Untuk sensornya, Realme 13 Plus 5G hadir dengan gyro-hardware, sensor fingerprint di dalam layar, akselerometer, proksimitas, dan juga kompas. Untuk mendapatkan pemotretan yang lebih baik, Realme 13 Plus 5G dibekali dengan kamera utama dengan sensor Sony LJT600. Kamera utama ini memiliki resolusi 50MP OIS sama dengan generasi sebelumnya, namun memiliki ukuran sensor lebih besar dengan bukaan f1.8 dan focal length 26mm. Dengan ukuran sensor yang lebih besar, kamera utama ini mampu menangkap cahaya yang sedikit lebih baik, apalagi ada dukungan light fusion engine yang bahkan bisa mempertahankan cahaya dengan baik saat memotret di malam hari. Untuk perekaman videonya, Realme 13 Plus 5G bisa merekam hingga 4K di 30fps. Resolusi ini sama seperti pendahulunya, bahkan dengan gyro-eIS untuk membantu stabilisasinya. Nah, untuk kamera depannya hanya dibekali dengan resolusi 16MP dengan perekaman video mentok di 1080p 30fps. Salah satu hal yang sangat disayangkan dari Realme 13 Plus 5G adalah dihilangkannya kamera ultrawide. Kata dihilangkan di sini bukan tak tepat, sebab generasi sebelumnya Realme 12 Plus 5G sudah cukup baik karena memiliki kamera ini. Alih-alih mempertahankannya, Realme justru tak lagi menggunakan di generasi penerusnya ini. Anda masih bisa memperluas kapasitas memori menggunakan microSD. Sayangnya slot microSD yang digunakan bersifat hybrid bukan slot khusus. Artinya Anda harus memilih antara menggunakan 1 kartu SIM dengan microSD atau 2 kartu SIM tanpa microSD. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi sip terapi terbaru dari Gadgetme.